ini semua motor dari opal-opal 56 nah ini yang kaki kurang lebih sekitar 65 mengutamakan penampilan di tawar 85 tapi enggak tak elpas kira-kira lepasnya 100 sekian versi standar sama ini ini versi yang saya bilang tadi yang apa yang peleknya 15 itu tapi versi kuning kalau tadikan oleh ini ini betul-betul kasih kamu pasti yang sama dengan blitzon bettelex nonton penampakan ini 125 weh kenapa nih bisa di screen harganya Hai harganya untuk Eros sekarang tiga juta tiga juta maju tiga juta iya mantap peleknya ini 5 juta wooo ini sistem pengerema nih wah ini lambangnya coi ini udah termasuk kali atau master master untuk kalipernya dua setengah ini ada forget dari rapidu 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 tapi dua jari yang satu jari pun ditempel motor ya udah perlu di motot temen-temen bahaya kalau enggak bisa-bisa stoppil hahaha yang ini gas spontan iya pakai cross-cross semuanya yang punya yang punya belah untuk pakai stabilizer pakai bitubu harganya 7 juta hahaha bisa di cek di Google cek cek aman aman dan 7 juta m eikku enggak butuhkannya anjay mak kone sitok aja aman bih kalau yang sebelahnya ini awal lebih-lebih ya standaran lebih standar pake kita ya terus suspesi belakang pake Olin belakang pake Olin guys iya berapa ya rante standard mas Daytona sama triple S aja kalau yang ini pake traction belakangnya ini yang ini rcp cukup rcp rcp tidak pakaikan spontan ini ada ropling juga rcp terus ini kaliber pakai mesin dan tiringan dan kita pindah ke sebelah ini mulai racing-racing mulai yang racing-racing ini 100 total habis berapa ini kelupakan tuh kaki-kaki kurang lebih sekitaran 65 masih seperti karbon yang lainnya total kemarin 65 untuk motornya sendiri standarnya berapa standar sekarang di kisaran bisa enak kalau bicara masalah harga bisa dicek di Google Oh relatif kalau standar kalau udah di-upgrade gini yang tadi berapa 65 65 plus standarnya yang ini yang ini mesin standar standarnya oversize 0 semuanya itu tadi dari juga ini kalau racing-brose ya sekolahnya Cepan pakai Ibu iya di-update iya iya racing-brose itu bukannya ADD ADD iya berikut temannya banyak ya dibagi maju Oh bagi-bagi bagi-bagi rezeki kalau yang ini pakai ABD ini kita spill yang buat balap 125 nya mulai atas dulu dari sistem pengereman RCP terus ini pakai ros terus ini cerita sekelas berarti stabilisernya ini keunggulannya ini kalau kita kurang nyetut kah atau kenyetutkan gampang ini aja apa ajasmennya ini Iya betul mungkin dikendeng banget perlu-perlu dikasih oh iya kemarin salah satu kenyala mau mau race di LFF itu mau mau finalnya adik tuh bingung soalnya kurang nyetut bingung motornya enggak kenek-kenek tapi akhirnya pasrah mesin bikinan jeleknya dari jeleknya sama masya duit underbone pakai rcb kenal pot kenal pot pakai APRT CD pakai set leo-reo-reo Indonesia belum ada ini Malaysia juga eh kalau kaku karbunya pwk dikasih 28-28 ada minimum maksimum untuk ini 28-28 maksimum iya kalau dikasih shifter ini untuk balap belum Oh belum kalau maksimal lebih memanjakan pembalap yang belakang belakang Suspensi belakang kasih terus cipong klik resi terus triple-click mingin aja juga betul terus keus sama rantai jahitunan sama tripot es-nya jahitunan sama lebih ringan lebih ringan berat depan belakang cuma dimanjutan depan belakang cuma lima setengah kilo ini di luar ban belum banyak dan banyak disini pakai pirelli rosu size 100 180 17 depan belakang maka itu ya sama pelek sama ya 160 ya terus nambah sama lainnya dispake misi jepang ototep ini 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 kewe yang mana itu sih di mas Dario manit masih manit pakai reset wz-wz berapa yang itu yang kecil itu Mas saya sudah lima kita OPPO 85 Wah kurang tahu yang mau kemarin mekanik pokoknya tahunya minta ini minta ini jowes di bisa sebutkan budget untuk ini masih apa ya Mas ya soalnya kayak perpendidikan mesin nggak cahitun ya semuanya ambilnya disini oke 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 lewat ini ganti ke sebelah ini apa nggak soal ini pakai biasa Mas Jun pakai mesin aja ya maksudnya motor kelas apa kelas yang lagi booming 5tp 5tp-nya 130 cc betul basicnya dari Yamaha Jupiter Z oke kita spil dari pengeriman pakai mesin pakai mesin ya ini piringan cakram PDR dan ini sok depan pakai 125 jet Iya ini sama seperti dua taku ini diagred di ADD untuk pelek pakai RCB RCB tapi diripin Iya jirikasnya timnya opal-pal 56 warnanya yang cerah-cerah seperti hatinya cerah selalu pelek RCB ring 17 lebar 160 banyak pakai pirelli rusuh 100 per 8017 oke dikasih stabilizer ktp-nya ni ktp-nya ktp-nya terus karbu ktp pakai umat itu Mas Jun pakai umat dan yang majun bilang tadi hahaha wajib mesin rajikan jelaki belakang jelaki belakang apa yang pake? ARS kok gantar ganti sih? kok beda ini beda kenapa? iya enggak sih sebenarnya kadang kan juga saya pasang oh kok ini kurang cocok ooooh dan mengutamakan penampilan hahaha hahaha ya itu loh ini muri kita ini 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 kayak bas itu kliknya apa ini? masing ini coba klik apa ini? gimana ya kliknya ini ini berapa ini? enggak ada yang boleh ada enggak ini cuma angin oh angin tau ganti 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 160 17 sama 180 dan itu penampilkan 5 tv-nya dan ini juga 5 tv-nya lima tv khusus juga nya idris karanya selain Idris gak bisa naik khusus untuk madura boy idris hahaha kenapa soalnya dia kan agak cenggi cibel gaul jadi kalau makanya dari setir-setirnya beda sendiri jadi disesuaikan pembalapnya yang lainnya pasti nggak bisa itu aja sih makanya berarti dengan pembalap lain jadi setir lebih rendah kan lebih rendah tapi kalau duduk kan sama ya sama-sama juga sama pakai ini kalau kalau sedih rendah-rendah ini aku nggak bisa bawa jika aku nggak bisa kalau yang ini punyanya Mas Juni dulu ini yang jawabnya Mas Juni dulu kotor ini ini storynya sama aku banyak yang ini punyanya Idris kita sepil mulai atas dan sempat pakai recipe terus sistem pengereman recipe bahwanya standar kayaknya bahwanya pakai standar top dan ini kabelnya coang pakai pakai ATC ktc terus piringan jagam pakai pakai TDR-30 yang 30 dan ini peletnya juga RCB diripin sama banyak pirelli sama dengan sebelumnya ini juga pakai 125 set Oh ya kebanyakan di sini sop depannya pakai 25 semua pakai 125 aja kenapa apa-apa yang keunggulannya kit dari segi keunggulan kualitas kan lebih enakan 125 daripada itu selain itu kan berhubung motornya banyak jadi kalau ada waktu keras atau apa-apa tinggal enak masuk tinggal naik segitiga sama skongnya langsung pasang di kanibal satunya yang keras langsung pasang iya soalnya nanti kan kalau kadal VCR Jupiter sama 125 ada keras kan motornya ada tiga beda-beda kan kalau pakenya VCR satunya Jupiter seperti itu mending satu dan semuanya ini juga bikinan jeleknya dan ini adalah stabilizer ktc juga ini ini kaburator pakai rumah rumah tetap dari sok belakang tetap pakai kayak benzi itu tapi sudah diapgrade sama jadi itu juga sama juga sama bisa saya juga perbanding yang ini sudah diapgrade belum belum masih standar perbedaannya apa setelah diapgrade sama yang standar itu lebih sensitif ibaratnya dari kliknya itu lebih lebih sensitif juga setelah di upgrade tapi lebih enak ya pastinya kalau boleh tahu upgrade-nya biaya berapa biayanya itu kemarin sekitar satu setengah satu setengah Iya soalnya kan berdasarkan apa item yang di dalam skok itu yang apa aja ya oh yang boleh diganti betul jadi kalau sesuai kebutuhan lah Mas Esa adede ya ini salah satu konsumenmu ya itu ya koncokku ini mesok anak potongan lah betul 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 sekali berjuara mas ini bolongnya wakil lagi dengan ke diri ini nggak adede di kape ya di gendarnya kape sekarang tapi setia ini dan kita pindah ke sebelah ya ini pbdr pb standar dan spak pakai Daytona eh gas kontan pakai TDR peneriman pakai RCB selang pakai TDR dan ini kalibernya standar ini kok kecil ya iya itu ringanin prototek oh ini simpan itu ya jamannya jadwal itu masih oh iya berarti ini langka ini langka langka banget 7 juta wihs 7 juta aja sama seperti 1-2 lima lepian ini 28 ya 260 oh 260 228 lebih kecil yang lainnya tadi pakai 30 mahal-mahalan itu daripada yang CDR hakem nah istimewa dan ini stok depan tetap pakai 105 jam oke ada stabilizer juga apa ini dari tonal mas dari tonal handphone ya ini kasih kasih dua tak ya seperti itu sampai sama semua sop kan sama kayak bus itu sudah di update masih belum masih belum makanya tadi pertama kali datang ke sini yang tak coba pertama kali itu kayak masih ada ada kosongnya masih ada kosongnya tak iya dan pelek peleknya pakai apa ini nah lebih pakai AMS oh AMS beda lagi kalau banyak sama sayap tunggal apa sayap tunggal apa sayap tunggal hehehehe kecaya aku sekarang juga masih jaya ngomong-ngomong ngomong-ngomong masalah Honda ini ternyata juga punya Honda GTR ya ini penampakannya ini apa 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 kemarin tapi juga main expert tapi ini mau tak turunkan sepek lagi boomingan lagi biar lapat betul mending itu yang murah meriah iya betul murah meriah juaranya pasti iya 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 salah satunya Tommy Salim betul betul daspil dari atas handspark Daytona pas fontan apa ini itu pakai WZ WZ terus ini RCP pengeriman ini kaliber pakai Nisin dan ini TDR ya apa selang-selang selang pakai TDR CDR kalau ini standar ini bawahnya motor ini kalau depannya GTR ini besar sekali ini kalau kecil gampang melihat sekali jatuh melihat kalau yang ini tahan pukul dan ini peletnya bawahan motor 168 180 ya 160 rata dan pirelli kenapa kenapa kita dapat dari kemarin kasih temen dari Yogyakarta dari 43 ini ada betar si jiru kelebihannya 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 lebih terasa di tiap gigi responsif iya betul atau atasnya yang dapat ya rata 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 ini pakai traction tapi upgrade nya PSD di tidak ini monosoft pakai rcp track 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 tapi di agak di PSD terus santai sama gear triple s ya iya triple s untuk velg RCP dan Pirelli penampakan ini saya motor-motornya Opal A56 Racing Team asal Tulungagung siap ini belum ngumpul semua ada lagi masih di bengkel di bengkel di tempatnya Mas Celeki ada dua 1.5 Z sama PCR buat harian terus di Mas Rudi Copet ada satu Ninja terus di tempatnya masih ada satu Ninja itu rencana yang dua Ninja itu untuk apa? yang satu buat naikkan sendiri yang satu dijual terus yang di tempatnya Mas Arief Celeki itu 1.5 Z buat jual sama dan ini salah duanya ini apa juga? dijual? kalau yang ini enggak Mas kalau yang ini dijual kemarin ditawar 85 tapi enggak tak lepas kira-kira lepas itu 100 sekian 100 sekian kemarin kalau enggak salah ya bukan kemarin punya Mas Ruli oh iya itu lagu 100 pas ada plot nomor yang enggak salah yang warna kuning itu yang hitam oh yang hitam tapi yang yang 5 enggak bakalan disiwal tinggal itu sinistimewa sadis kalau Mas Ruli kelas priatif mas berat di atasnya sultan kalau itu mas Ruli kelas sultan dari cacar di atasnya sultan besok kalau ada kesempatan kita nanti ke tempatnya gudang gudangnya Mas Ruli kita obok-obok banyak sekali saya balai base power sama motor-motor klasik lainnya banyak oke itu lah ringkasan dari racing teamnya Mas Opal sama speed shopnya kalian kalau apa butuh semua speed pack untuk balap khususnya untuk 125 masjid antara pun 130 selangsungnya hubungi Mas Opal Mas Opal terima kasih waktunya yang diberikan semoga sukses selalu siap dan salam klasik